Intro Ya terima kasih teman-teman setia Dokterus Indonesia Masih bersama Samuel Rizal dan Dokter Aryo Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Tadi kan saya bilang sebelumnya, kamu nanya Pengeroposan tulang pengapuran sendi Nah ini kita ingin bahas mengenai tulang keropos Oke Kenapa? Curhat aja, ada Dokter Aryo? Udah keropos semua? Enggak, nanya doa Oh nanya, boleh Nanya doa Perbedaannya gitu ya Perbedaannya Nah ini pertanyaan Samuel Mungkin saya ingin nanya dulu nih ke ibu-ibu Karena pertanyaan yang saya untuk ibu-ibu ini Atau adik-adik Sebenarnya adalah pertanyaan Anda yang dari rumah Saya mau nanya nih ibu-ibu Ibu-ibu Paling banyak hamilnya berapa kali? Tiga Ada tiga, ada tujuh, ada sepuluh Oh tiga, rata-rata tiga, empat Oke, kemudian saya nanya lagi Kalau gendong anaknya kayak tukang jamu di belakang Kayak gini pernah? Pernah Atau kayak kangguru? Pernah Pernah juga? Pernah Satu faktor resiko dari tulang kropos Oke Jadi yang disebutkan tadi memang Beberapa hal yang bisa menjadikan tulang kropos Oke Yang pertama itu Dari jenis kelamin Jadi perempuan Itu sudah Kodratnya akan lebih Banyak mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki Itu yang pertama Yang kedua Usia Usia di atas 50 tahun itu pasti lebih beresiko Lalu yang berikutnya Ada pengaruh juga dari hormon Misalkan Ibu-ibu nanti akan Pasti terjadi menopaus Ya Nah menopaus itu ada hormon estrogen yang berkurang Malah sampai tidak ada Itu yang akan menyebabkan Metabolisme kalusium menurun Sehingga terjadi pengerupusan tulang Yang kita kenal sebagai osteoporosis Ya Kalau yang disebutkan kayak Gendong Gendong itu ya mungkin lebih ke arah Posisi ya Posisi sikap tubuh Tapi dia tidak sebagai yang utama Ada lagi disebutkan tadi yang hamil berapa kali Semakin banyak hamil memang semakin tinggi resikonya Karena Pada saat hamil Kalsium itu diberikan kepada Bayinya Gitu Sedangkan Setelah itu setelah Melahirkan Ibu pasti menyusui kan Iya Nah susunya itu diberikan kepada siapu Kepada putra-putrinya Jadi semakin menurun lagi kalsium Nah ini bicara masalah Lokasi Oh lokasi ya Penasaran soal tadi Samuel Tulang keropos Dia bayangkan kan dari atas ke bawah tulang ya Keropos semua gimana ya Betul Di arah mana Jadi pertama-tama Saya akan jelaskan dulu perbedaan dari Oh iya Pengapuran sendiri sama tulang keropos Pengapuran dan pengapuran Betul sekali Tadi kan ada pertanyaan Belajar-belajar ya Tulang keropos Oke Tulang Kalau keropos itu pada Bagian tulangnya Tulangnya Iya Sedangkan kalau pengapuran Itu lebih pada arah sendinya Oke Oke Jadi pengapuran itu istilahnya aja ya Gitu Jadi sebetulnya yang terjadi adalah Pengikisan daripada tulang rawannya Di ujung sendi Kalau kita lihat Makan ayam Paha itu ujungnya pasti ada yang putih kan Ya Nah tulang rawannya itu yang Terkikis Nah kalau yang pengeroposan Pengeroposan itu lebih ke arah tulang Jadi isi si tulang itu mulai berkurang Betul sekali Kebayang gak bu? Kebayang Kita tunjukin dengan demo nih ya Nah disini Samuel Nah ini kita kasih gambaran ya Bahwa ini tulang Ini tulang Ada satu hal lagi pertanyaan nih Ya Dr. Aryo Mengenai kebiasaan kopi dan minuman bersoda Batasannya sejauh apa Dan pengaruhnya terhadap tulang kropos Oke Kopi itu Rekomendasinya itu cuma 200 mg per hari Kafeinnya 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 ya Jadi kalau boleh diandaikan sih Setara dengan 2 cup kopi Itu 1 cup kopi kan biasanya kita cuma 1 atau 1,5 sendok teh ya Sendok teh ya Sendok teh bu ya Jadi maksimal kalau 1 hari 2 sampai 3 sendok 3 sendok teh itu yang batas masih bisa ditoleransi Ditoleransi Walaupun dibilang batas maksimum yang akan memberikan dampak itu pada 400 mg Kafein Nah kalau minuman bersoda Kalau bersoda Minuman bersoda itu dia mengandung ada asam fosfor Oke Jadi itu yang akan menarik kalsium Bila diet kita, makanan kita kurang Jadi dia akan mengambil dari tulang yang sudah ada Kita ingin demo ini Samuel Bagaimana sejauh apa kopi dan soda ini Jika dikonsumsi berlebihan apalagi setiap hari Apalagi menjadi gaya hidup Mempengaruhi kepadatan masa tulang Nah kita lihat disini Disini adalah struktur tulang ya dok ya Betul Nah ini yang nutup-nutup ini apa ya dok? Ini bagian-bagian dari tulang yang dia Saling menjembatani kan Jadi saling menjembatani Semakin banyak jembatannya Berarti semakin kuat lah Bahasa awami seperti itu Jadi dengan efek soda Nanti pada saat soda itu masuk ke dalam tubuh kita Dia akan menarik beberapa bagian kalsium dari tulang Sehingga Jadi kopong begini ya? Iya jadi kopong begini Jadi ini masa tulang yang sudah mulai berkurang Bahkan bisa berkurang secara over ya Atau berlebihan jika konsumsi yang namanya soda ini Berlebihan atau menjadi gaya hidup sehari-hari Ditambah lagi tidak disetai dengan asupan kalsium yang cukup Yang adekuat lah ya Nah ini kita tambah kebiasaan kopi nih Hampir sama dengan soda tadi Bahwa kelebihan kopi yang tadi menurut dokter Aryo adalah Sekitar 2-3 sendok teh Jadi kalau misalkan kafein Pada titik 320 miligram Dia akan menarik sekitar 40 mikrogram kalsium Yang akan dibuang lewat urin Jadi ya kalau kopi terlalu banyak akan seperti ini Dok, kalau minum kopi kan tadi ada batasannya misalnya 2 sendok teh per hari Misalnya continue setiap hari 2 sendok teh Ya pasti akan ada penurunan Tetap ada penurunan Tetap Tapi juga dia lebih rendah Yang penting sebetulnya dari awal itu adalah Asupan kalsium kita juga harus baik Intinya seperti itu Oke berarti tadi sebilangnya sedikit Gambaran asupan kalsium itu sekitar seribu lah Sebenarnya untuk dewasa Betul Karena kita tahu sendiri bahwa Osteoporosis itu kan silent disease ya Iya Kita gak bakal tahu Sampai ada terjadi sesuatu Nah biasanya yang diketahui berupa apa? Yang paling gampang terlihat Sebetulnya kalau kita lihat Orang tua kita kok mulai bongkok ya Itu pertama Terus ibu-ibu misalkan ukur tinggi badan Sebelumnya 170 misalkan Besoknya tahun depan 168 Nah itu harus siap-siap juga Berarti harus siap-siap dicek Oke nah ini bicara masalah Bisa nyusut gitu Bisa kan karena Bongkok kan berarti kan semakin rendah ya Iya sama Tahun lalu saya segininya Lu segini Sekarang kita kebalik ya Bukan maksudnya Kalau misalnya tingginya Saya misalnya 182 Terus dengan bongkok misalnya Tingginya jadi kurang Iya Jadi karena bongkok tingginya berkurang Atau karena menyusut Menyusut Betul sekali Menyusut Menyusut Karena titik-titik yang paling sering Terjadi osteoporosis itu adalah Yang pertama di Tulang belakang Oke Tulang belakang Yang kedua Itu di daerah Sendi panggul Ya Tulang ini Dan pergelangan tangan Oke Itu Nah ini bicara Dari titik-titik tadi Tentunya ini ada gambaran Pertanyaan penonton Untuk pencegahan Atau pengobatan Sejauh mana Prosesnya Kalau yang masih muda Misalnya seperti Samuel Masih 23 katanya Tidak ingin terjadi tulang keropos Pencegahan dengan asupan kalsium Asupan kalsium betul sekali Kalau seperti saya sudah hampir 60an Oke Kalau sudah agak bongkok Atau beberapa hal Apakah asupan kalsium Atau obat-obat tertentu Masih bisa membantu Mengisi kepadatan masa tulang Jadi gini Kepadatan masa tulang Paling tidak kita Pada usia-usia sebelum 30 Itu kita akan menumpuk Karena penelitian terbaru itu Puncak kepadatan tulang itu Di sekitar umur 30an Oke Kalau dulu bilang 40an kan Sekarang ternyata semakin maju Karena kemajuan teknologi Jadi makin maju ternyata Oke Gitu Lalu setelah umur 30 Mulai pelan-pelan Dia akan mengalami Penurunan masa tulang Masa tulang melancur dikit-dikit Betul Setelah mulai penurunan Nah itu Kita bisa cuma Bantu untuk Mempertahankan Kondisi saat itu saja Oke Biasanya dengan Tetap asupan nutrisi Kalau dibutuhkan suplemen Sebaiknya berdasarkan Rekomendasi dokter Dan periksa masa tulang Anda ke dokter Apalagi kalau sudah usia 30an Kalau tadi kan Kalau sendi kan Kalau sudah terjadi Mau pakai suplemen Mau pakai makanan yang bagus pun Gak bisa Kalau tulang gimana? Sama Jadi sama aja Misalnya sudah kropos Atau mau kropos Oke Intinya Tubuh kita itu punya Apa Kalau kita lihat mangkok Itu kalau kita kasih seribu Ya pasti akan segitu Tapi kalau kita kasih seribu lima ratus Tumpah Pasti tumpah Jadi suplemen kalau kebanyakan Juga akan seperti itu jatuhnya Oke Makanya tadi Samuel saya berkatakan Bahwa jika Anda membutuhkan Namanya suplemen Konsultasikan dengan dokter Jangan lupa satu lagi Vitamin D Oke Vitamin D bisa banyaknya Dari buah-buahan Atau berjemur ya bu ya Ke Bali Oke Terima kasih dokter Aduh atas informasinya Udah tadi pengaperasannya Udah pengoroposan tulang Sekarang olahraganya Kira-kira ada gak olahraga tertentu Yang bisa membantu Supaya mencegah pengoroposan Tulang dan pengaperasan Sesehat lagi di dokter Terus 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 Ini adalah gerakan Untuk melakukan Tarikan Cegah pengoroposan tulang Sejak dini Dengan olahraga Pada tulang Oke Nah ini dihitung Satu sampai Sebuluh Berarti tulang belakangnya Harus tegak ya Terus